Halo teman-teman, berjumpa lagi bersama saya disini dalam kesempatan kali ini kita akan meravius atau livery ya ini livery boost bagong dengan bodi jet boost 2hd trafico dari MPS ya untuk liverynya sendiri ini dari Mas Rian Genzo untuk statusnya ini free ya bagi kalian yang berminat dengan mod serta liverynya silahkan cek link yang ada di bawah ya Oke sebelum melanjutkan videonya jangan lupa untuk like comment share and subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video terbaru dari saya Oke kita mundur dulu ya kalau kita akan taruh tempat kemudian dan kita akan mereview untuk liverynya ini ya ini keren banget untuk liverynya kalau modnya kan sudah saya review di video sebelumnya bagi kalian yang belum menonton video reviewnya silahkan nanti cek link yang ada di video sebelumnya untuk menontonnya dan lain saja kita akan reviewnya untuk liverynya ini untuk penampakannya seperti ini ya ini seperti hasilnya dan hasilnya itu juga menggunakan mesin mercedes-ben dan kita mulai dari depan dulu ya untuk dari depan ini ada tulisan akses ac luxury serta fiatal dan dibawahnya ada terbiasa dan ada tracknya dan dibawahnya ada tulisan dari PO bakung lalu untuk nomornya seperti ini ini sudah full modifikasi sudah ada semacam scotletnya ya dan kita coba untuk bagian samping kiri untuk samping kiri di sini cukup unik ya untuk liverynya ini untuk liverynya cukup simple tetapi itu lebih terlihat elegan gitu ya untuk liverynya dan untuk dikasihnya ada tulisan fiatal dan di tengahnya itu ada trayeknya trayek Surabaya sampai pulang agungnya ia kertofono dan untuk dibawahnya ini ada tulisan PO bakung yang serta stripingnya yang cukup unik sekali disini Hai kalau dibawahnya ada logo dari bagu ini Hai penyuta berbesar ke bacaan belakang untuk bacaan belakang di sini tulisannya seperti yang bagian depan ada tulisan trayek sama ac luxury fiatal lalu ada tulisan ini tarif biasa dan juga dibawahnya itu ada tulisannya bagung dan untuk kalau bagian quad nomor ini tulisannya rian ginsu sepon buat livery ini dan digapetnya ini tulisannya bagung dan untuk semim bagian kanan kurang lebih sama seperti di bagian kiri dan ternyata disini atau webnya berwarna orani untuk interiornya seperti ini untuk penampakan dari interior untuk tipinya ini tidak bisa di custom seperti itu untuk tipinya ini untuk gambar dari MWC ini dan mungkin kalian yang baru-baru dengan mod serta liverynya silahkan cek link yang ada di bawah ya dan jangan lupa untuk like comment share dan subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video terbaru tersebut mungkin selesai video yang dapat saya selamat menikmati dalam pendapatan kali ini bila ada kekurangan atau salah kata saya mohon maaf saya Fabrizab Tunjana salam musik